Intro Yo what's up guys welcome back to my channel Kali ini aku mau nge-review makanan online guys Namanya Korean Soft Toasted Nuts dari Dai Food Jadi ini adalah cemilan kacang dari Korea Yang teksturnya itu unik guys Ini gluten free, vegan friendly Dan ini dipanggang alias tidak digoreng Oke dan ini aman banget buat orang yang pakai kawat gigi Karena teksturnya itu empuk guys Oke kalau penasaran langsung saja kita coba Ya yang pertama kita coba yang original ya guys Kita buka ya guys Ini bungkusnya resellable ya guys Jadi kalau gak habis bisa ditutup lagi Gak harus habis jadinya Kalau yang ori ini beratnya 100 gram ya guys Ini kacangnya Setelah ini guys Ini Aman guys Ini empuk Empuk kali Aman banget memang Buat yang wakat kawal gigi Dengan rahannya Eh Teksturnya Enggak terlalu rinyah Tapi Masih enak itu guys Enggak yang lempem guys Ini ada Lapisan gula-gulanya Hmm Teksturnya unik Jadi Enggak yang rinyah banget Enggak yang empuk banget Unik ini guys Rasanya Gurih dari kacang Dan manis dari karamelnya itu guys Ini enak banget guys Ya yang kedua ada Ini guys Warna hijau Romantic Ice Melon Flavor Kacang tanah Rasa melon Oven Warnanya hijau Lucu ya guys Kita buka ya guys Wow Aromanya Melon banget guys Kalau dari Warnanya sih Mirip ya guys Sama yang Ori Coba ya guys Rasanya melon Melon banget Rasanya Unik juga guys Enak ini Nanti kita Ranking ya guys Dari yang paling aku suka Ya lalu yang Tiga guys Ada Rasa Banana Uyu Flavor Kacang tanah Rasa pisang oven Buka ya guys Oh Yang ini kuning guys Kuning Coba ya guys Amam Amam guys Ini Rasa pisangnya Tidak terlalu kerasa Ya ada Dikit rasa Rasa Clever Apa Esen pisang gitu Tapi Tidak terlalu kuat Yang ketiga Wah ini Yang pedas Ini guys Spicy Bulldut Flavor Kacang tanah Rasa Pedas Oven Gambarnya Denny ya guys Kayaknya pedas Banget ini Buka ya guys Buka ya guys Buka ya guys Buka ya Buka ya Buka ya Buka ya Buka ya Pedas doang Ada rasa gurih-gurih Kas koreanya Dan pedasnya Ternyata Tidak terlalu serem Ini masih bisa Dinikmati Ini Kejauhnya Aku paling suka Yang ini Mantap Gurih Pedas Tapi Tidak terlalu Pedasnya Ini kameramen Coba kameramen Enak ya Enak ini Coba Mantap sih Wah Enak ya Enggak terlalu pedas kan Mantap Ya ini Tinggal dua rasa terakhir guys Ada Royal Taru Mochi Flavor Kacang tanah Rasa Taro Oven Buka ya guys Ini Aromanya Ada Taru-tarunya Tapi Tidak terlalu kuat Wow Warnanya ungu Dan sepertinya Bumbunya Tebal sekali ya guys Keliatannya Pekat Ini rasanya Kayak anggur ya guys Coba ya guys Ini juga enak guys Ini enak banget Minip yang ori Ada caramel-caramel Yang itu Tapi Ada aroma tarunya itu Jadi lebih enak malahan Ini enak banget guys Ya guys Lalu ini yang terakhir Sweet corn caramel flavor Kacang tanah Rasa jagung Caramel oven Kuning Buka ya guys Hmm Rasanya Aromanya jagung banget Aromanya kuat ini guys Oh warnanya Kayak yang Ori ya Coba ya guys Kalau dari Bentuknya Memang mirip banget Yang ori guys Ini enak banget juga Serius Ya Karena ada rasa caramel-nya juga Ditambahin rasa jagung Manis Wow Caramel dan jagung manisnya itu Cocok banget Ini rasanya menenangkan sekali Enak banget Ya guys Kita mulai penilaian ya guys Kalau aku itu Paling suka Yang rasa Taruh guys Taruh Taruh sama jagung ini Ini aku sama-sama suka Karena ini enak banget Ada rasa Karamelnya Jadi kayak yang ori ini Diberi tambahan Rasa taruh dan Jagung manis Jadi Enak banget guys Lalu Tiga ini Aku semua ya Sama-sama suka Lalu yang Pedas ini Beda Rasanya beda guys Kalau Gak suka pedas ya Jangan makan ini Cuma ini Enak banget juga guys Penyuka pedas Gurih Wajib Coba yang ini Karena yang lain itu Rasanya cenderung manis Tapi kalau yang ini Gurih pedas Jadi Ya Gak bisa di Samakan ya guys Gitu guys Ya guys Selalu kita masuk ke Harga Guys Untuk harganya Menurut Kameramen Ini harganya berapa Tadi kan kamu sudah nyoba kan Harganya berapa Tebak-tebak Gak berhadiah Satu mungkin Dua puluhan mungkin Dua puluh ribuan Ya Karena aku lah Terasa sih Kayak Tidak kurahan Wow Dan ternyata Gak sampai dua puluh ribu guys Yang besar Original Seratus gram Itu harganya Cuma Enam belas ribu rupiah guys Dan lalu yang Kecil-kecil Yang ada rasa itu Empat puluh graman Harganya cuma Sembilan ribu Wow Istimewa kan Dan rasanya Gak murahan sama sekali loh guys Ini kayak flavor-flavor Di cafe-cafe itu Mantap jiwa guys Ini Istimewa sekali Worth it banget guys Untuk kalian yang penasaran Dan mau coba Linknya Aku beri di deskripsi ya guys Jadi kalian bisa Klik Di deskripsi Dan Nge-klik Linknya Oke Sekian video hari ini Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan share Ke semua teman-teman kamu Terima kasih Daaah Meanwhile Masih ternasam ya Nageh banget ini ternyata Belkawal yang masih ternasam Mantap Ya udah udah Selesai Selesai Mau sampai kapan Terus Masih ternasam ya Selesai 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 Selesai